Gila! Hello Brother Brother Fighter! Gila ini Mega Fight pertandingan antara Windy Party 5 dan Alex Munster berlangsung Aduh luar biasa Windy Party 5 Bagaimana pertandingannya kita ulas disini? Ini adalah hasilnya Oke Brother Brother Fighter pertandingan Mega Title Fight yang tadinya harus terjadi Tetapi tidak terjadi dikarenakan pertandingan dirubah menjadi catchweight fight Dan akhirnya Alex Munster dan Windy Party 5 menjalankan pertandingan secara non-title Dan ini yang menjadi pertandingan yang seru dan lumayan gila nih Windy Party 5 di pertandingan kali ini Tapi kita lihat Alex Munster sepertinya tidak fit di pertandingan kali ini Kita bahas pertandingannya Nah Di awal-awal pertandingan Sepertinya Alex Munster terlihat kurang sehat Tapi memang kelebihan berat badan ini membuat semangat Alex Munster menjadi turun Motivasi menjadi agak kurang semangat disini Dikarenakan memang awalnya sudah memenuhi berat badan yang dikirim Tetapi ketika dapat positif COVID-19 Tes ART dan tes antigen dan juga PCR Dan menjalankan karantina sehingga berat badannya naik berlebih Ini yang membuat Alex Munster mungkin kecewa juga pada diri sendirinya Dan di pertandingan kali ini Alex Munster tetap bertanding dan juga Windy Party 5 tetap bertanding Alex Munster dari Jogo Klem memiliki record 6 kali menang dan 1 kali kala Memiliki umur 30 tahun Dan memiliki tinggi 184 Beban beratnya 77.1 Nah selanjutnya Windy Party 5 dari Tota Buan Citawaya Record 6 kali menang kalah kosong Dan dia dijuluki The Bad Boy Sepertinya bahagia sekali dia bertanding di kali ini Pertandingan kali ini Oke di ronde-ronde pertama Kedua-duanya memang sangat berambisi untuk memenangkan pertandingan Ronde pertama Kedua-duanya agresif nih Saling menunggu Tetapi kita lihat Siapa ya kan pertama kali Di ronde pertama Kedua-duanya Wow dimulai oleh Windy Party 5 dengan low kicknya Dan dibalas oleh Alex Munster dengan pukulannya Tetapi Akhirnya terjadi Jual beli tendangan Kita lihat Wow jual beli tendangan disini terjadi Dan Alex Munster memang agresif disini Untuk mendapatkan Menjatuhkan KO Windy Party 5 Tetapi Windy boleh menghindar Tidak kena dan akhirnya di Angkat oleh Windy Party 5 Di takedown ke belakang Luar biasa ini takedownnya Dari sini Dia takedown ke bawah Wow Takedown ke bawah Ini luar biasa sekali Teknik Teknik grapplingnya semakin berkembang Dan teknik ground fightnya ini semakin berkembang nih Windy Oke berada di posisi atas Side control Ini merupakan posisi berbahaya Bagi Alex Munster Sudah ketika terjepit berada di bawah Nah disinilah kesempatan Windy Party 5 bisa mengaduisi Boleh menggunakan knee Ataupun menggunakan Seacute juga disini Nah di posisi ini memang Terlihat memang Windy Party 5 mengambil kuncian disini Kita lihat tangannya Alex Munster mencoba menarik Tangan kanan dari Windy Party 5 Untuk menghindari pukulan Tetapi Disini diambil kesempatan oleh Windy Party 5 untuk mengambil kuncian Americana Nah ini adalah posisi yang tepat Didapat ketika dia melihat Windy Party 5 Melihat momen Kesempatan untuk mendapatkan Americana Nah disini adalah Posisi maksimum Americana untuk dicoba Diangkat ke atas Supaya Lawan ini Mentep atau menyerah Kita lihat disini Nah ini ada posisi maksimum nih Dia ada hampir Ke atas Kalau dipaksakan ini akan patah Dan akhirnya Alex Munster Menyerah Tap out Dari kuncian Americana Windy Party 5 Luar biasa Ini pertandingan yang seru Yang panas Kita berharap pertandingan ini Sampai 5 ronde Tapi Gak apa-apa Pertandingan ini dimenangkan oleh Windy Party 5 Yang memang Sudah diprediksi oleh saya Windy akan menangkan pertandingan ini Selamat kepada Windy Party 5 Dan juga kepada Abang Alex Munster Tetap semangat Jangan menyerah Ada hikmah Di sebalik kejadian Dan mudah-mudahan Next time Bisa Maju ke title fight lagi Dan Dengan kondisi yang Fit Dan juga Kondisi yang super prima Kita menunggu Pertandingan tersebut Oke Itu aja Hasil pertandingan Dari Fight Night Windy Party 5 Melawan Alex Munster Di catchway Yang Title fightnya Gak jadi Oke Tetap sehat dan semangat Bye-bye Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih.